Kalau sedang nyari tablet tapi memiliki fungsi atau fitur-fitur layaknya smartphone Mimpin tablet ini jadi jawabannya Let me introduce you, ini adalah Itel Pad 2 Dan kebetulan ini ada bonus casing dari sellernya ya Kita unboxing dulu, ternyata di dalamnya pertama kita melihat si magic tool Kemudian kita buka, ternyata ada casing yang lebih rampai Kemudian ada tabletnya sendiri, lalu ada charger dan kabel USB Type-A to USB-C Sehingga cerita, setelah booting up selesai Saya cek apakah ada update-an, ternyata tidak ada update-an software Ini Androidnya sudah Android ke-13 Kemudian untuk storage yang sudah terpakai itu cuma 16GB Kalau kita melihat UI dari Itel ini sendiri, ternyata dia simple Kemudian tidak banyak bloatware Ini konsepnya kayak stock Android gitu ya, simple Buat desainnya sendiri, Itel Pad 2 ini ternyata dia walaupun 1,5 jutaan doang Tapi dia pakai bahan metal ya, ini solid banget Cuma kalau kalian lihat port-portnya ini secara biometrik Memang kurang begitu lengkap ya, tidak ada fingerprint sensornya Namun masih ada 3,5mm audio iphone jack di sini Kemudian ada 4 lubang speaker Dan yang kalian tunggu-tunggu dan saya pribadi tunggu-tunggu adalah Sebuah tablet yang memiliki kartu SIM Cuma SIM tray-nya ini hybrid, jadi kalian bisa memilih mau pakai dual SIM Ataupun 1 SIM plus microSD Buat layarnya sendiri, ukurannya menurut saya cukup pas Ada di 10,1 inci, tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil Panelnya IPS Dan saya memaklumi ya, karena ini harganya cuma 1,5 jutaan Bezel-nya ya memang terasa agak tebal Refresor tablet ini juga cuma di 60Hz saja Dan resolusi dari layarnya sendiri, ini masih HD sayangnya Belum Full HD ataupun 2K Biasanya kan tablet semakin besar layarnya, biasanya resolusi yang masuk akal itu kalau tidak Full HD ya 2K Kalau teman-teman melihat layarnya ini memang agak sedikit pixelated Kalau teman-teman pixel pip Tapi ketika saya coba untuk nonton di Youtube, saya naikkan resolusinya ke Full HD Ternyata fine-fine saja untuk keperluan nonton Buat spesifikasinya, dia menggunakan dapur pacu Unisoc T606 dengan RAM 4GB Kemudian intrasolidnya 128GB Dan baterainya 6000 mAh By the way, Unisoc T606 ini ya masuk dalam kategori entry level ya Dimana kalau kita cek benchmarknya seperti Geekbench 6, dia single core-nya ada di kisaran 300an Kemudian multi-core-nya 1331 Kemudian untuk AnTuTu-nya juga di kisaran 200 ribuan Ini wajar banget Buat eksperisinya sendiri dengan Unisoc T606 Saya tidak bisa bicara banyak karena baru menggunakan satu hari Tapi untuk buka aplikasi, so far so good ya Dia tidak yang lambat-lambat banget Menurut saya sudah cukup untuk kebanyakan orang Kemudian bagi teman-teman yang suka menggunakan tablet untuk admin cafe Ataupun admin toko dan sebagainya Mungkin ini sudah cukup sih Karena untuk membuka aplikasi sudah cukup gercap Apalagi baterainya 6000 mAh Dia bisa tahan lama kayaknya Nanti kita akan coba full review-nya gimana Kemudian untuk kameranya sendiri Bagi teman-teman yang pengen nge-zoom dan sebagainya Ternyata model landscape dia ada di bagian tengah ya Ini saya cukup suka dengan posisi kameranya Kemudian untuk kamera belakangnya ini memang ada satu Yang hasilnya untuk sebuah tablet ya biasa aja sih Ini adalah hasil kamera depan dari si Itel Pad 2 Ya untuk video call sebenarnya lumayan cukup aja Resolusinya 720p di harga Rp 1,5 juta What do we expect ya Sebenarnya kayak gini aja Kemudian yang saya cukup impress adalah Tablet ini itu memiliki fitur GPS Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan head unit di mobil Kemarin Xiaomi Pad 6 pun meskipun dia kastanya jauh di atasnya Tapi GPSnya nggak jalan Ternyata ini jalan ya Tunggu aja ulasan lengkapnya Itel Pad 2 ini Dan nanti mungkin saya akan diindikasikan khusus Bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk switch dari smartphone ke full tablet ya Dengan tablet seadanya kayak Itel Pad 2 ini Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa untuk jaga kesehatan See you in the next video Peace out